Penderita diabetes harus menurunkan gula darah mereka dengan berbagai cara. Hal ini perlu dilakukan karena jika kadar gula darah naik, maka bisa mengakibatkan berbagai komplikasi yang tidak diinginkan. Selain dengan obat dan perubahan gaya hidup, mengonsumsi air rebusan berbagai herbal ternyata juga bisa menurunkan gula darah. Beberapa air rebusan ini bisa kamu dapatkan dari berbagai bahan herbal, misalnya daun salam, kunyit, dan lain sebagainya. Namun kamu juga harus rutin mengonsumsi air rebusan herbal agar gula darah tetap stabil. Berikut beberapa bahan herbal yang bisa kamu coba. Jahe Jahe terkenal dengan manfaat anti-inflammasi yang mampu mengatasi peradangan pada tubuhmu. Jahe bisa membantu menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Tak hanya itu, jahe juga membantu mengatur insulinmu. Untuk membuat air rebusan hebat jahe, ambil 1 inci jahe dan rebus dalam secanggir air dalam panci. Kamu bisa merebusnya selama 5 menit kemudian sehari. Minumlah air rebusan ini sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Daun mangga Di Indonesia, kamu bisa dengan mudah menemui pohon mangga. Buhannya memang tinggi kandungan gula, tetapi dan mangga ampuh menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Kamu bisa mengonsumsinya dengan cara merebus beberapa lembat daun mangga selama 15 menit. Kemudian, saring minuman tersebut dan minum rebusan daun mangga saat kondisi perut kosong. Kayu manis Kayu manis yang juga terkenal dengan zat anti-inflammasi. Kandungan di dalamnya mampu mengontrol diabetes, serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuh. Sebuah penelitian membuktikan, kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif yang memiliki peran penting untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita penyakit diabetes tipe 2. Caranya, rebus beberapa batang kayu manis dalam air mendidik. Kamu juga bisa menggunakan bubuk kayu manis. Gunakan setengah sendok bubuk kayu manis dalam secanggir air hangat, lalu minum setiap hari. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.